Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yid Alika Yang telah memfasilitasi dan membuka ruang komunikasi kita dan silat rahim kita Khususnya untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang sangat fundamental Hal yang sangat fundamental karena dia meletak di dalam eksistensi dan identitas diri dari setiap orang Saya ingin mengilustrasikan, tadi sudah disampaikan sedikit sinopsis besar yang dikulaikan oleh Ibu Kasinta tadi Isu yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita memvisualisasikan mandat konstitusi Yang dapat menjamin hak-hak fundamental semua orang yang ada di seluruh negeri Bahkan kalau kita menggunakan perbandingan dengan beberapa waktu yang lalu Saya diskusi di Mahkamah Konstitusi Jerman Itu pemerintah Jerman itu bukan hanya menjamin hak fundamental di anak-anak yang berwarga negara Jerman Tapi di semua Bahkan sekalipun dia warga negara asing Asal dia masuk ke negerinya Itu memiliki jaminan yang sama Di dalam perlindungan hak fundamental itu Nah yang saya sampaikan Ini hak fundamental ini adalah hal-hal yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Karena disitu dikatakan kalau kita mengatur pada pasal 28 itu Ini kan fondasi, kita bicara fondasi Mengapa kita perlu bicara ini? Karena kita ingin tahu sebetulnya hak kita yang ingin mengasuh anak-anak kita Memperkuat sarana anak-anak kita Untuk bisa berakuan sasi seperti yang lainnya Itu bukan karena keinginan kita Tapi ini murni secara hukum itu adalah kewajiban negara Karena di dalam teori hukum Sedikit saya bicara tentang itu Ketika orang itu memiliki hak fundamental tadi Itu vice versa Langsung dia melekatkan kewajiban pada konstitusi Sebab kita ini secara teoretik Seluruh rakyat itu sudah menyerahkan Ya menyerahkan kepercayaannya Menyerahkan kuasa Jadi sebetulnya pemerintahan dengan rakyat itu ibarat pemberian kuasa Kita menyerahkan kekuasaan kita Ya seperti pemberian kuasa itu kepada penyelenggara negara Untuk menyelenggarakan dan membadankan seluruh amanat yang kita serahkan Yang diinginkan oleh rakyat Indonesia itu adalah mandat yang sesuai dengan konstitusi Di dalam konstitusi pasal 28 itu dia cantumkan Itu tiap-tiap orang berhak gitu Atas pekerjaan, atas pendidikan, atas kesehatan, atas informasi, lingkungan hidup yang baik dan seterusnya Jadi satu diantaranya itu adalah hak untuk mendapatkan atau mendapatkan akses pendidikan Nah isu yang kita bicarakan dalam konteks hukum Seperti yang sekarang ini adalah bagian dari hak yang kita serahkan dengan right to justice Atau akses to justice Artinya disini melekatkan kewajiban konstitusional Seharusnya memang negara yang memiliki kewajiban dan paling berkepentingan untuk menjamin Agar dia tidak menyalahi pemberian kuasa yang kita berikan Karena konstitusi itu adalah surat kuasa yang kita kasih kepada penyelenggara negara Untuk menyelenggarakan seluruh mandat itu Agar kita dapat memiliki kenyamanan Nah disini menarik ketika kita bicara Memang saya tidak usah pakai Memang saya beberapa waktu, eh tadi malah sebetulnya Saya kirimkan bahan presentasi tapi nanti bisa dilihat Tapi saya tidak usah pakai powerpoint Saya kira kita bisa komunikasi Kawan-kawan bisa berdiskusi, bertanya tentang apa saja yang berkaitan dengan Esensial Lows Esensial rise Yang berkaitan dengan pendidikan ini Baik Tadi saya katanya Hal yang paling fundamental Jadi posisi kita ini adalah Pemberi kuasa Ketika kita memiliki Kebutuhan dalam bentuk pendidikan tadi Dia melekatkan kewajiban Sehingga kewajiban itu yang saya sebut dengan mandat konstitusi Yang harus dipenuhi Yang bukan hanya diakui Ya Ini bukan hanya right to recognize Right to respect Bukan hanya right to fulfill But right to protect Jadi Hak untuk tidak saja diakui Tetapi juga hak untuk dihormati Dan hak untuk dipenuhi Serta hak untuk dilindungi Ini adalah Hal yang paling fundamental di dalam Pendidikan ini Nah Ketika kita melihat Faktual situation Ini persoalan yang cukup krusial Ada beberapa mainstream besar di dalam pengembangan hukum itu Dia mengacu kepada The greatest benefit for the greatest number of people Jadi semua kebijakan Dan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah itu Hanya memberikan ruang Kepada sebesar-besar kemakmuran Jadi sebesar-besar Mayoriti Disitu yang membiatkan majority Tapi pertanyaannya bagaimana dengan minority Ya Anak-anak yang berkebutuhan khusus kan Juga harus bagian dari dalam Apa namanya kebijakan negara tadi Nah Kalau kita lihat Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara Baik itu dalam undang-undang pendidikan Sampai dengan pendidikan Yang Berkait dengan peraturan-peraturan pemerintah Lebih banyak mengatur Apa namanya Pendidikan di dalam Konteks yang normal tadi Nah Memang dikatakan Di dalam Konstitusi yang The greatest benefit for the greatest number of people itu Itu adalah Meta-filosophy Meta-theory yang digunakan untuk merumuskan kebijakan Jadi Norma atau aturan yang dibuat oleh pemerintah itu Harus menjadi sebesar-besar kemakmuran Atau keuntungan bagi sebesar-besar masyarakat Nah disini ada Problem ketika dikritik Bagaimana halnya dengan orang yang memiliki keunikan Dalam salah satu Perdebatan teoretik yang dikembangkan oleh Amartya Sen Sebetulnya Amartya Sen ini seorang ekonom Yang sangat populer Dan Kuat sekali pengaruhnya Ketika memberikan Pengaruh terhadap dimensi Apa? Mendatakan dimensi etis Di dalam pembangunan UNDP sama UNESCO ini Dia mengatakan begini Apa namanya Sebetulnya Apa yang terjadi di dalam Pengembangan kebijakan Atau Kemijakan yang dibuat oleh negara Itu Mengacu kepada formalitas Ya Misalnya Ini sebetulnya pengaruh dari Konsep Rawls dan Justice John Rawls John Rawls itu mengatakan Setiap Orang Yang melalui proses Yang sudah ditetapkan Apabila proses itu sudah ditetapkan Dan setiap orang yang melalui proses itu Apapun hasilnya Maka itulah keadilan Dia katakan Ini esensinya Rawls dan Justice Jadi dia hanya melihat pada Administrative formal Nah artinya Ketika Sebuah kebijakan itu ditetapkan Atau di Atau di Introducer oleh pemerintah Jadi siapapun Yang melewati proses atau tahapan itu Apapun hasilnya itulah keadilan Nah ini kan Persoalannya menjadi berbeda Ketika kita melihat ada Dalam situasi azali Ya Situasi azali ini adalah Situasi dimana kita tidak pernah meminta Bahwa kita dilahirkan Seperti ini Atau seperti itu Ada orang yang terlahir dalam keadaan Beruntung Ada orang yang terlahir dalam keadaan Perlu Didahini Ya kan Ini situasi faktual Oke Nah Pandangan Negara ini Pandangan formal ini Tidak bisa menjangkau hal yang Yurik tadi Nah ini dianggap sebagai sesuatu kelemahan Di dalam teori ini Karena sesuatu itu dianggap adil Ini makanya justice as farmas itu Sebuah keadilan itu adalah Apabila Setiap orang yang melalui proses yang sudah ditetapkan gitu Maka apapun hasilnya adil Tapi kan bagaimana halnya kalau ada orang yang tidak Dalam keadaan Tidak sama dengan yang lain Untuk melalui proses yang sama Sebetulnya ini tidak fair Artinya secara logik Tidak mungkin kita mengadu orang yang Sehat dan orang yang sakit berlari dalam lintasan yang sama Seharusnya Orang yang sakit ini harus disehatkan dulu Logiknya baru di Persilahkan untuk berlari dalam lintasan yang sama Nah ini perdebatan biar itu Sehingga lahirlah konsep kapabilitas itu Jadi science itu menawarkan Pendekatan kapabilitas Pendekatan kapabilitas ini adalah untuk Mengembangkan potensi setiap anak itu Agar dapat menggunting Seluruh hambatan yang dapat mengunci kebebasannya Dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional Nah Itu tidak bisa diseragamkan Sehingga perlu ada Kebijakan-kebijakan khusus Yang diberikan kepada Anak-anak kita yang memang Memiliki kebutuhan Khusus untuk Pendampingan kami Tetapi itu tidak cukup hanya himbawan Tidak cukup hanya karena Kita kebetulan mengalami seperti itu Tapi ini adalah Persoalannya Mandat atau kewajiban negara Yang harus melindungi semua anak-anaknya Ini ilustrasi sedikit Saya ingat itu ada sebuah dialog yang dilakukan antara Arnold Toynbee dan Daisha Kunikada Tahun 1970 Arnold Toynbee itu seorang Filosof Ya dia di Filsafat Barat Sejarah dia menulis Sejarah Filsafat Barat Mengajar di University of London Hampir sepanjang hidupnya hanya Bicara tentang hal-hal yang esensial Seperti Schweitzer atau Einstein dan lain sebagainya Saat itu dia menceritakan Untuk melihat generasi ke depan itu Pemerintah Inggris itu membuat kebijakan Karena pada saat 60-70an itu Inggris itu di Eropa Sedang dilanda Iporia untuk emansipasi wanita itu Jadi dimana setiap orang Setiap wanita itu Ingin berkarir tahun 60-70 Dia tidak ingin berada di rumah Semuanya berkarir Akhirnya anak-anaknya itu banyak ditinggalkan bersama Babi Sitar Beberapa ahli berpendapat Anak yang ditinggalkan Bersama orang lain yang tidak mempunyai Emosional link langsung dengan dirinya Itu Apa namanya Tidak menjadi optimal Di dalam perkembangan Potensinya itu Menurut Arnold Boyney Sehingga para ahli psikolog Seharusnya Yang mendampingi dia itu adalah Ibunya sendiri Tetapi ibunya melepaskan ke Bebek Sitar Nah ini Hanya sekedar Memberi perhatian seperti itu Sampai pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan saat itu Menawarkan profesi Ibu itu sebagai profesi Bukan lagi sebagai sekedar kewajiban Tapi orang yang memilih Misalnya setiap wanita yang sudah bekerja Apakah dia guru Atau dia pegawai bank Atau pegawai perusahaan Lalu dia berhenti Kemudian memilih untuk menjadi seorang Ibu Karena dia mempunyai anak itu Itu dia diberikan gaji yang sama seperti Jika dia berada di Karena 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 Inggris itu Memiliki Bahwa anak-anak itu akan menjadi Backbone Dari The Great Britain Ini logik Bagaimana begitu besar Memberikan perhatian Padahal ini Menurut Kita secara logik Sebetulnya tidak terlalu Fundamental Kalau yang Yang kita sedang diskusikan ini Adalah hal yang sangat fundamental Apalagi saya lihat videonya tadi Itu bukan Hanya karena kita Ingin mendapat perhatian karena belas kasihan Bukan karena iba Bukan Itu isu konstitusional Kewajiban negara yang harus memberikan Perlindungan Nah sehingga Dia harusnya Negara Memang harusnya Mempersiapkan Model Atau sistem pendidikan Yang bisa mengakomodir seluruh Anak-anak kita Saya tidak tahu apakah Departemen pendidikan Dia punya data tentang Berapa anak-anak kita yang berkebutuhan khusus Lalu berapa banyak sekolah Bagaimana kurikulum Harusnya kalau kita bicara tentang konsep pengembangan Pengembangan itu mulai dari Penggalian Pengumpulan informasi Data Kemudian pengkonstruksi Sampai melahirkan kebijakan Dan aturan Lalu melaksanakannya Kemudian mengawasinya Sampai mempertahankannya Itu adalah satu rangkaian pengembangan pendidikan Sampai pengembangan Nah ini Kalau kita lihat itu Setiap aktivitas itu dia berbeda Yang menyusun kebijakan itu Misalnya DPR DPR Dia ber Apa namanya Saya tidak mengerti Apakah Dia memiliki spirit atau visi yang sama Seperti ibu yang Memiliki Yang memiliki anak berkebutuhan khusus Bagaimana dia menurut Apa kemampuan kedalamannya dia untuk menangkap Mesej apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak Yang berkebutuhan khususnya Di sini saja sudah berbeda Sehingga Ketika lahir kebijakan itu Dia menjadi Hanya formal Polsi Hanya kebijakan formal Yang kebetulan itu memang tugas-tugas Mandatory tadi Constitutional mandatory Tetapi esensinya yang harus kita pertanyaan Nah Oleh karena itu saya melihat Sebetulnya rangkaian aturan-aturan Perundang-undangan yang ada Yang mengatur tentang pendidikan Ini juga Maksudnya bisa diaudit lagi Apakah dia sudah koheren atau tidak Sebagai ilustrasi ini di bidang hukum Di Indonesia ini Dari tahun 2006 Saya ingat itu Tahun 2006 Saat itu Asosiasi Parlemen Se-Indonesia mengumumkan Ya Dan itu diperkuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Lebih dari Kurang lebih Lebih dari Kalau saya tidak sesekitar 1016 peraturan perundang-undangan yang Saling berbenturan 1016 peraturan Yang berbenturan Kemudian Tahun 2011 Ketika Pak Patrialis Akbar Menjadi Menteri itu Waktu ini Dia mengumumkan Lebih dari 5.000 peraturan perundang-undangan Yang sudah Dibuat Sudah diintroduksi Itu saling berbenturan Kemudian Pada zamannya Pak Cahyokumolo Itu kira-kira 4 tahun yang lalu Baru beberapa bulan Dia diangkat sebagai Dia membatalkan Lebih dari 3.000 peraturan Perundang-undangan Karena perbenturan Ini faktual Ini faktual Bayangkan Kalau secara teoretik Kita mengatakan Bahwa Semua perilaku kita Semua tindakan kita itu Diatur Dan didesain oleh Norma Kita berjalan Karena Norma Ada Norma Kita duduk Karena ada Norma Kita makan Kita minum Juga mengikuti Norma Semua aktivitas kita itu Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan Kalau begitu Peraturan itu yang saling Berbenturan Bagaimana dia mengatur Perilaku kita Anak-anak kita Ini Nah Sekarang kita fokuskan saja Dari sekian peraturan Mungkin Ini bisa menjadi tugas Serius bagi BK itu Melakukan auditing Dan memberikan review Terhadap semua peraturan-peraturan Yang berkaitan dengan pendidikan Khusus untuk Anak-anak yang berkebutuhan khusus Apakah memang betul-betul Peraturan itu Menjamin Memberikan ruang Yang seoptimal mungkin Sesuai dengan Pakat dan martabat Atau hanya sekedar Labeling Ini kan perlu dikunci lagi Karena memang begitu banyak Sebab saya melihat Selama Yang kita lakukan ini Karena Saya sangat bangga Melihat karena Kawan-kawan Yang datang kemarin ini Punya spirit yang luar biasa Tapi kita Harusnya Datang kemarin Bukan hanya sekedar Karena spirit Tapi memang Karena ada Polsi Yang memang Merupakan Pembadanan dari Kebijakan tadi Kebutuhan fundamental tadi Nah ini yang saya ingin Sampaikan tadi Message-nya itu adalah Bahwa Kebijakan Untuk menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kalau saya bilang Sarana dan Prasarana Itu termasuk Sekolahnya Physical Infrastructure Supporting Infrastructure-nya Gurunya Tenaga Ahlinya Sampai Ahli yang Kurikulum Di dalam Pengelolaan Ini Pengembangan In Process Baru kita Melahirkan Dari Ini Tahap Perumusan Belum Ketika kita bicara tentang Siapa Dan bagaimana Cara pelaksanaan Apa program-programnya Bagaimana Cara pengawasannya Dan sebagainya Saya kira Kawan-kawan bisa Mungkin nanti Diskusi sama Ibu-ibu yang dari Kemijakan atau Bapak yang dari Pengambilan Kemijakan Tanyakan kepada mereka Apa yang sudah Dia lakukan Untuk Memvisualisasikan Mangat konstitusi Yang dapat Benar-benar Menjamin Seperti apa yang Kita inginkan Ketika Kita Berada dalam Posisi Kalau Saib kita Mempunyai Anak yang Berkebutuhan Ini yang Saya ingin Coba Insistir Ilustrasinya Karena Esensi Masih di dalam Pembangunan itu Kalau kita Katakan dalam Bahasanya Bukan ditujukan Untuk Mendorong Pertumbuhan Kepertumbuhan Bukan hanya Dalam konteks Menyediakan Fisikal Tapi Apakah Dia dapat Membebaskan Kita atau tidak Jadi Pembangunan itu Harusnya Ditujukan Untuk Membebaskan Menguntir Seluruh Yang dapat Memunci Potensi Potensi Kita itu Yang dapat Mengunci Kebebasan Setiap orang Dalam Mengkonversi Potensinya Menjadi Fungsional Itu sebabnya Ketika kita Lihat Model-model Pembangunan Seperti Yang di Introducer oleh NBP Pasca Gagasannya Sense Bagaimana Ada Ethical Dimension Yang harus Introduce Ethical Dimension Itu adalah Bagaimana Pemerintah Melihat Atau negara Melihat Hambatannya Karena hambat Misalnya Seperti Jadi Dia katakan Kita miskin Atau kita tidak berdaya Kata Sense Bukan karena kita Sama sekali Tidak punya Uang Atau kita tidak punya Potensi Tetapi Kita tidak berdaya Itu Disebabkan Karena kita Tidak mampu Mengkonversi Potensi Menjadi Fungsional Makanya dia katakan Kemiskinan itu bukan Disebabkan Karena kita tidak Orang dikatakan Miskin Miskin Itu bukan Karena tidak punya Memang atau tidak punya Bukan karena dia sedikit Penghasilan Tapi Karena dia tidak bisa Mengkonversi Potensinya menjadi Fungsional Nah Sekarang Kan harus Yang harus dilakukan Itu adalah bagaimana Membatalkan potensi ini Sehingga Ketika dilihat Itu potensinya Bisa Mempunyai prospek Dalam pengembangan Kearah Tertentu Harusnya pemerintah Menggunting Hambatan Yang dilihat Dapat Mengancam Kelebasan Setiap orang itu Mengkonversi potensinya Menjadi Fungsional Misalnya Saya ambilkan Contoh Bagaimana Ya pengguntingan potensi Pengguntingan Hambatan itu Bisa dilakukan Dengan Perluasan Akses Atas Pendidikan Termasuk pendidikan Enflosif Sebarannya Seperti Bagaimana cara kita Melihat Apa namanya Persoalan yang Krusial di dalam Persoalan pendidikan ini Kalau yang saya Lihat secara umum Yang disampaikan itu Hanya persoalan Sekolahnya Burunya Tenaga ahlinya Kurikulumnya Itu yang dibicarakan Tetapi Bagaimana dengan Spirit Ini yang saya Apa namanya Bagaimana Memberikan Ruang Yang lebih Luas kepada Apa Masyarakat Untuk Menciptakan Learning-learning Community Seperti Ada yang saya lihat Ini satu ilustrasi Yang menarik Ketika kita melihat Kerala 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 itu adalah sebuah Provinsi yang termiskin di dunia Pada tahun 70-an Tahun 70-an itu Tidak ada resources Tidak ada physical Support Support Senyala Tidak ada